Sama dengan tanggapan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa juga mengajukan banding terhadap putusan sidang etik yang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Permohonan banding tersebut disampaikan langsung oleh Teddy Minahasa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada selasa 30 Mei 2023 di Gedung Transnational Crime Center. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin oleh Kabah Intel Kam Polri Komjen Wahyu Idada menjatuhkan sanksi PT DH terhadap Teddy Minahasa di kasus peredaran narkoba. Teddy terbukti melanggar dengan memerintahkan AKBP Dodi Prawiran Negara untuk menyisihkan 5 kg sabu dari total barang bukti narkotika sebanyak 41,4 kg milik Satres Narkoba Bukit Tinggi dengan mengganti tawas 5 kg serta menyerahkan sabu pada Linda Pujia Stuti untuk dijual. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Teddy telah dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup oleh hakim karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan ibukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Teddy dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Banding atas putusan hakim PN Jakarta Barat itu kini masih diproses di Pengadilan Tinggi Jakarta dan belum disidangkan. Banding atas putusan hakim PN Jakarta Barat